Siapa yang tak tahu dengan ikan nilem? Ternyata ikan yang satu ini tak hanya laku dijual pada setelah berumur dewasa. Tetapi saat masih kecil atau biasa disebut burayak juga bisa dijual. Bahkan keuntungannya berlipat-lipat. Yayu, warga kampung Hegarmana, desa Ciawang, kecamatan Lewisari, kebupaten Tasikmalaya telah membuktikannya. Ia merupakan salah seorang pengusaha burayak ikan nilem dan itu sudah dilakoninya sejak 4 tahun lalu. Menurutnya, burayak ikan nilem ini kaya akan potensi rupiah. Penjualan burayak ikan nilem buatannya sudah sampai keluar daerah, salah satunya Jakarta. Dalam sebulan, ia mengaku bisa menghabiskan 1 ton ikan kering dengan offset sekitar 120 juta rupiah. Dijelaskan, proses pembuatan burayak ini dimulai dari pembersihan ikan. Setelah dibersihkan, ikan dijemur sampai 4 jam di bawah terik matahari, lalu digoreng dan siap dikemas. 1 kg ikan kering yang sudah digoreng harganya antara 120.000 rupiah sampai 135.000 rupiah. Prosesnya tampak mudah, untungnya juga melimpa. Namun, setiap usaha selalu ada tantangan. Begitupun yang dialami Yayu, menurutnya usaha burayak sangat tergantung pada kondisi cuaca. Bila ekstrim, pertumbuhan ikan terbilang lambat dan itu berdampak pada proses produksi. Selain membudi daya sendiri, ia menyiasatinya dengan membeli bibit burayak dari para pengepul di sekitaran Galunggung. Harga per kilonya hanya 25.000 rupiah. Namun, setelah jadi kudapan burayak Nilem, Yayu menjualnya 120.000 rupiah per kilogram. Bisa dihitungkan berapa selisihnya.